Dalam hidup kita pasti ada orang yang menyebalkan. Jika hubungan kita dengan orang yang menyebalkan itu biasa-biasa saja, maka tidak jadi masalah. Kita bisa abaikan, hindari interaksi dengannya, beres. Tapi bagaimana jika orang yang menyebalkan itu selalu berada dekat dengan kita? Mungkin dia adalah anggota keluarga kita, rekan kerja kita, atau tetangga kita, yang mau tidak mau kita sering berdekatan dengannya. Dalam hal ini kita perlu menerapkan teknik yang disebut cuek tapi respect. Cuek di sini maksudnya adalah kita melepaskan emosi saat berinteraksi dengan orang yang menyebalkan itu supaya kita tidak memendam amarah, tidak memendam jengkel, menghadapi gayanya. Respect di sini maksudnya adalah kita tetap berinteraksi dengannya secara baik-baik dan tetap menaruh respect atau tetap menghargainya. Pada kenyataannya, orang-orang yang menyebalkan itu sangat konsisten. Artinya, mereka selalu menyebalkan kapanpun dan dalam suasana apapun. Masalahnya, kita sering berusaha menepis kenyataan itu. Dan kita merasa yakin bahwa mereka akan berubah menjadi orang yang menyenangkan. Tidak, mereka tidak akan menjadi orang yang menyenangkan. Ada empat langkah yang perlu dilakukan dalam teknik cuek tapi respect ini. Yang pertama, saat kita bertemu dengan orang yang menyebalkan, terimalah kenyataan bahwa orang itu memang menyebalkan. Terimalah dia apa adanya dan sesuaikan sudut pandang kita terhadapnya supaya menjadi lebih realistis. Kedua, jangan berusaha mengubah atau mengajak mereka untuk berubah. Ini bukan berarti kita begitu saja boleh memaklumi perilaku yang menyebalkan. Tapi, kita jangan menanggapi mereka dengan cara yang menyebalkan juga. Jangan dengan cara yang kasar atau tidak sopan. Hanya demi menunjukkan bahwa kita kurang berkenan atas sikap dan perilakunya yang menyebalkan. Tidak perlulah membalas dengan perilaku yang sama. Tidak perlu kita tunjukkan kemarahan atau kejengkelan kita atau berusaha mengarahkan mereka untuk berubah. Ketiga, tidak ada gunanya berkeluh kesah atau menggerutu baik kepada orang lain atau kepada diri sendiri tentang orang-orang yang menyebalkan ini. Jika kita terus-menerus berkeluh kesah, menggerutu, sebenarnya kita sedang ingin membuktikan bahwa kitalah yang benar dan merekalah yang salah. Nah, ini hanya akan membuang-buang tenaga dan waktu kita. Anggap saja selesai, sudah lewat, lepaskan. Keempat, jangan pernah berharap bahwa orang-orang yang menyebalkan itu mau peduli dan mau memahami kejengkelan kita. Karena percuma saja, orang yang selalu membuat kita jengkel tidak akan pernah menjadi orang yang menyenangkan kita. Meskipun sampai mereka minta maaf nantinya, kita tidak akan pernah puas dengan permintaan maaf mereka. Permintaan maaf mereka tidak akan mengubah perasaan dan pandangan kita terhadap mereka. Nah, mungkin sekarang ada sebagian dari kita yang meragukan keampuhan teknik cuek tapi respek ini. Mungkin juga ada yang menganggap, ah, sepertinya teknik ini tidak mungkin diterapkan dalam kasus saya ke orang yang menyingkirkan saya. Mungkin bisa diterapkan terhadap orang lain, kasus lain. Tapi dalam kasus saya tidak bisa lah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi jangan putus asa dulu, karena sebenarnya secara tidak sadar kita sudah menerapkan teknik ini di dalam hidup kita. Contohnya yang sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. kita keluar rumah berjalan kaki di jalan yang sunyi dan sepi. Di kiri kanan kita lihat deretan rumah. Nah, saat kita melintas di depan satu rumah, kira-kira jarak kita 2 meter di depan pagar rumah itu, tiba-tiba kita dikagetkan dengan suara yang keras. Ternyata itu suara gonggongan seekor anjing besar yang ada di balik pagar rumah itu. Kita kaget. Tapi apakah kita marah? Mungkin jengkel sesaat karena kaget. Tapi kita tidak marah. Dan tidak bisa marah. Kalaupun marah, mau marahi siapa? Marah ke si anjing pun percuma. Karena dia tidak akan peduli dan dia tidak memahami kejengkelan kita. Dikagetkan dengan gonggongan seekor anjing memang menyebalkan. Tapi begitulah adanya seekor anjing. Apakah kita kecewa saat seekor anjing yang berperilaku layaknya seekor anjing tidak berperilaku seperti seekor kucing yang mengeong manja dan menyenangkan? Tentu tidak. Jadi, jika kita tidak marah, jika kita tidak kecewa saat melihat seekor anjing yang memang berperilaku layaknya seekor anjing, lantas, mengapa kita perlu jengkel kepada orang yang menyebalkan yang berperilaku layaknya orang yang menyebalkan? Sekarang kita ulangi lagi empat poin di teknik cuek tapi respect yang barusan kita bahas. Pertama, saat kita bertemu seorang yang menyebalkan, terimalah mereka apa adanya. Kedua, tidak perlu berusaha untuk mengubah mereka. Ketiga, tidak perlu berkeluh kesah atau menggerutu. Dan, yang keempat, tidak perlu memperlihatkan bahwa kita tidak berkenan dengan sikap dan perilakunya yang menyebalkan. Memang tidak mudah mengelola hubungan kita dengan orang yang menyebalkan. Namun, sebagai langkah awal yang dapat memudahkan kita melakukan teknik ini, jika kita bertemu dengan orang yang menyebalkan, tariklah nafas. Tetap tenang. Terima kasih telah meluangkan waktu menyimak ocehan saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih telah menonton!